Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad Ada titipan pertanyaan Bu ya Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengganti janji saya itu Karena keadaan saya waktu itu sangat sedih Dan sangat merasa kehilangan ayah saya Sehingga saya tidak berpikir panjang tentang janji saya kepada jenazah ayah saya Sebentar, sebentar Pelan-pelan Kopeng saya yang agak rusak Bukan suara anda yang salah Teringat saya yang kurang bisa baik Oke, kami ulangi Bu ya Waktu itu ayah saya meninggal dunia Dan Karena sedih sekali Seseorang berjanji untuk membacakan yasin setiap hari Dan sekarang itu dirasa berat Jadi bagaimana cara mengganti janji tersebut kepada jenazah ayahnya Karena tidak mampu mengirimkan atau membaca surat yasin setiap hari Mohon jawabannya Bu ya Agar hati menjadi lebih tenang dalam menjalani hidup Terima kasih Baik, Bismillah Sebetulnya Atau ayah anda kita bukan sekedar surat yasin Sekarang dibuka wawasannya Tidak hanya urusan yasin Maka buka sedikit Yasin sudah dibaca Alhamdulillah Tapi perlu ditumbuh suburkan terus adalah kerinduan di hatinya untuk berbakti Itu Lalu bagaimana caranya Ya masa orang kaya raya begitu hanya yasinan saja Mana sedekahnya Itu loh Dikembangkan dong Ya asinnya berhenti Oke Tapi sedekahnya jangan Berbuat baik Kan ada tiga cara berbakti kita kepada orang tua yang telah meninggal dunia Yang pertama adalah Jangan anda memanjatkan doa Kecuali orang tua anda Anda bawa dalam panjatan doa anda Jangan ketinggalan sekalipun Sering kita banyak doa orang tua ditinggal Padahal doa untuk orang tua sederhana Ampuni dan kasih sayangi Allah itu saja Cuma lupa yang menjadi masalah lupa Karena anda sambung hati Yang kedua adalah Jika anda Bisa melakukan kebaikan dengan baca surat yasin Atau anda bisa sedekah Anda harus menyisihkan waktu untuk Waktu membaca Al-Quran Anda niatkan semoga nyampe pada orang tua Tapi kita tekankan dari sisi dunia saja Sebab itu sangat 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 sering dilupakan Jadi Yang kedua adalah Jika anda punya riski Gaji Potong dari gaji anda Untuk orang tua anda Berikan kepada orang tua Kirimkan rekeningnya Orang meninggal dunia gak ada rekeningnya Ya rekening pondok, rekening masjid, rekening masjid Artinya Kalau seandainya anda betul niat berbakti pada orang tua Lalu orang tua anda itu bangun Anda dapat gaji satu juta Anda kasih berapa kira-kira Mungkin orang bisa ngomong lima ratus ribu Kenapa? Karena yakin gak bakal bangun lagi bapaknya Anggap saja bangun beneran gitu loh Jangan hanya berandai-andai Ya Ya sudah seratus ribu Sudah Orang tua muda akan bangun Tapi bisa kau kirimi uang Seratus ribu kirimkan dari gajimu satu juta Pastikan Dunianya Mungkin anda punya lima rumah Oke lah Rumah lima tahun ini Karena saya kayaknya penghasilan saya kurang Rumah saya akan saya jual satu untuk ayah saya Saya rumah saya akan saya jual satu Kementerian masjid Sampai rumah saya perlu saya benai Untuk ayah saya Bahkan bukan yasinan Pelit banget urusan anda sama yasin Memang biasa anak bekti Tapi dengan kepelitan itu ada Kalau baca dikir banyak Tapi sedekah jarang Kacau Enggak Nah jadi rezeki Kemudian yang ketiga Untuk membuktikan Kalau anda bisa bekti kepada orang tua Ada cara Yang ketiga adalah Bukan sekedar baca yasin tadi Saya ulangi lagi Baikilah orang-orang yang dibaiki Oleh orang tua anda Jika Orang tua anda dulu pernah membagi hadiah Kepada ibu-ibu kampung sebelah kasih Lanjutkan Dan sebetulnya mengarah kepada Mengurucut kepada Yang lebih dalam laki Yaitu Baik-baikilah orang yang dibaiki oleh orang tua anda Kira-kira siapakah orang yang paling dibaiki oleh orang tua anda Jawabannya adalah apa Anak-anak orang tua anda Siapakah anak orang tua anda Saudara anda Makanya baik-baiklah sama saudara Makanya jika ada orang Merebut waris itu Dosanya tiga langsung gede Merebut waris Alin raka yang berjalan di atas bumi Orang merebut waris itu adalah Tiga dosa dilakukan Satu aja cukup Maksud raka paling dalam Tiga dilakukan langsung Apa tiga? Pertama dosa mengambil hak saudaranya Yang ketiga dosa mutus tali persoaraan Yang ketiga dosa durhaka kepada orang tua Karena nyakiti adiknya berarti nyakiti orang tua Ini jangan yasin Yasin saja Yasin sambil celakat-celakat ngomong sama saudara Yasin sama pelit-pelit yang enggak Maka yasin anda berhenti Tapi janji untuk berbakti Anda tetap jalankan Yang lengkap Antara panjatan doa Kemudian yang kedua adalah Sedekah Atau kebaikan-kebaikan Bahkan perlu Setiap anda bisa begini ini Menghadiri majlis ini Anda ingat orang tua Ya Allah Semoga pahala yang kau berikan kepada kami saat ini Berikan juga kepada ayahandaku Yang mahal itu ingatnya Jadi kalau kita dengar Anda pernah dengar istilah tahlil Tahlil itu apa sih? Orang selain memahami mana tahlil Tahlil itu menghadiahkan pahala Pahalanya bukan urutan bacaan tahlil itu saja Enggak Anda boleh baca Quran Tahlil anda bisa diganti kena Al-Quran Atau apa saja kebaikan-kebaikan Lalu anda hadiahkan Ya Allah Semoga kebaikan yang kalau kami lakukan saat ini Pahalanya ngalir Seperti itu namanya Ihda ustawab Yang ketiga adalah Baik-baiklah kepada orang Yang dibaiki oleh orang tua anda Sabda Nabi SAW Min abaril birri Silatubuti abihi Bekti yang sangat bekti adalah Nyambung Silaturrahmi ayahnya Wallahuaklam bisawab Selamat menikmati